Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Hotel Bidakara Kamis 2 Juni tahun 2022. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja realisasi pendapatan, realisasi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta realisasi program TASPEN. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnifian ini bertajuk Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Tema yang dipilih sebagai upaya penguatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Rangkaian kegiatan rapor nasi isi dengan diskusi panel yang melibatkan sejumlah narasumber dan peluncuran layanan keuangan daerah digital. Selain itu dilakukan juga pemberian penghargaan kepada 45 daerah dengan realisasi APBD tertinggi di tahun 2021. Pertubungan ekonomi naik itu tidak hanya dari kinerja keuangan, pola keuangan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, karena sendiri ada pusat dan daerah, apalagi dengan adanya pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya situasi pandemi yang belandai, ekonomi yang sudah mulai bergerak, normal, maka potensi untuk mendapatkan pendapatan menjadi IPB. Kita harapkan potensinya bisa maksimal. Kalau pendapatannya yang tinggi, jangan disimpan. Tapi duanya akan, biar ada uang yang meredakan di masyarakat. Uang yang meredakan di masyarakat akan memperkuat daya di masyarakat, sekaligus memancing swasta. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnetian atas keberhasilan pemerintah provinsi Kepulauan Riau sebagai pemerintah daerah dengan realisasi belanja APBD tertinggi di tahun 2021. Dan penghargaan ini saya kira bukan hanya sebatas capai yang tertinggi, tapi kalau bicara APBD kan memang kita bicara proses yang panjang. Mulai dari perencanaan, menentukan pilihan-pilihan prioritas, apalagi di masa-masa pandemi COVID kemarin itu. Untuk membiayai pandemi COVID, menangani COVID, kemudian program-program pemberdayaan ekonomi itu menjadi prioritas kita. Nah di tahun 2022 ini karena pandemi COVID sudah melandai, maka orientasi kita akan lebih mempercepat recovery ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu stimulus-stimulus yang sudah kita berikan ke masyarakat untuk membangun, memperdayakan UMKM akan kita kembangkan, kita teruskan seperti bantuan-bantuan modal usaha tanpa bunga dari pemerintah daerah. Strategi lain yang dilakukan pemerintah Kepulauan Riau dengan percepatan penyeluruhan anggaran, dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan sesuai terjadwal dan sesuai tahapan berdasarkan progres pekerjaan. Oleh karena itu, pada rapat kondisi kali ini, pendekaran kita kepada daerah segera manfaatkan peluang dengan terkendalikan pandemi COVID-19 untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing dengan cara mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan. Begitu pendapatan sulit didapat di progres, dan segera belajarkan agar ada uang perbedaan ekonomi yang berjalan. Berbagai strategi yang dilakukan dalam rangka percepatan penyeluruhan realisi APBD, Provinsi Kepulauan Riau dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan yang berkesenambungan dan membawa manfaat ekonomi bagi pertumbuhan daerah.